Kita dari tim ototainment, kita ada di JIX Boko Mayoran untuk melihat bagaimana rame-nya IMS 2016. Beberapa hari ini kami mengamati ada banyak mobil yang cukup mencuri perhatian dari para pengunjung IMS 2016 tadi. Sekarang kami akan mencoba untuk mewawancarai mereka, menanyakan kenapa mereka tertarik dengan sebuah mobil dan apa alasannya. IMS gak cuma didatengin sama orang-orang yang paham banget sama mobil. Banyak orang umum yang akhirnya dateng, entah itu cuma buat ngeliat atau memang beneran mereka mau beli. Dan kita pick orang secara random, kita tanyain gimana komentar mereka tentang sebuah produk. Keren ini, sporty, keren. Dan ini kayaknya banyak anak muda yang suka deh kayaknya. Udah sporty banget ya, tampilannya semuanya oke sih. Udah hampir sekelas sama Yonda Jazz. Saya sendiri suka. Suka banget. Ini gue udah pesen kok. Lebih sporty sih. Sekarang ininya agak mewah. Dibanding sebelumnya kan dashboardnya yang bulat-bulat gitu kan. Lebih jadul gitu kok. Sekarang ini udah kayak Jazz. Kalau mau jalan sih bagus. Bandingin yang pertama ya, yang sati apa lagi. Ini versi kecil. Terus ya ini kan yang ini matik ya. Kalau gak matik gak benar. Nah ada sih kalau nanti gue udah komplit. Iya ada komplit. Yang pasti saya kayaknya gak nyaman lihat. Lepirnya nih. Kurang tinggi. Jadi saya lepet. Ditambahin teleskopiknya. Iya teleskopiknya gitu. Nah paling yang itu kekurangannya di belakang paling ya. Sipit kan kenapa? Sipit ya kayaknya. Tapi cukup sih kalau untuk di dalam kota ini kayaknya. Manis sekarang bentuk. Dulu tuh tahun berapa yang pertama ya. Kayaknya agak keker gitu. Tapi sekarang memang lebih manis sih. Saya lebih senang model ini memang. Paling suka. Dari sisi eksterial saya lebih suka. Karena dia lebih manis dari luar. Disininya keren. Jadi kalau itu kayak eye catching gitu. Keren sih. Keren sih. Keren. Dia punya tampilan beda. Dia udah kena kayak modern lah. Kompetitor lain. Modelnya Eropa gitu. Kayak galak juga ngeliatnya. Exteriornya keren banget. Dia modern, dinamis. Lampu headlightnya juga keren banget. Semuanya desainnya tuh bener-bener baru ya. Beda banget sama yang kemarin yang terakhir itu. Skala 1 sampai 10 ini kayaknya 8 sih. Saya lebih prefer ini sih. Suka. Udah sering ngeliat di YouTube juga soalnya. Sekarang ngeliat langsung. Lebih lagi. Lebih keren lagi kayaknya. Oh iya kalah. Pasti ini. Saya pribadi saya gak suka mobil Jepang. Itu aja. Karena dia sudah overpriced. Itunya dibagusin tuh. Apanya? Display. Jadi kan. Ini kan. Saya kan udah liat track sih. Itu dari sisi semuanya tuh. Dia punya sunroof. Terus display-nya juga lebih. Interiornya lebih keren. Terus. Ada kamera mundur gak? Cuman sunroofnya saya belum ada. Velgenya kurang gede. Sama fiturnya kurang. Fitur interiornya banyaknya dihilangin-hilangin sih. Kalau saya liat sih. Interiornya sedikit lebih ini ya. Ternyata ya. Lebih apa ya. Lebih minim ya. Lebih sepi gitu kayaknya. Sebelumnya sih belum. Baru ngeliat ini aja di sini. Saya cuma baru denger sekali katanya ada saingannya Frid. Selama ini si tetangganya belum ada saingan. Jadi sebenarnya awalnya penasaran. Pengen liat. Tampilannya pendek sama dia punya bakasih. Lebih luas. Iya lebih luas. Mobilnya bagus. Bisa muat barang banyak. Bisa masuk sepeda juga. Udah gitu untuk dalemannya juga. Model baru ya. Gak kayak dashboard mobil lama. Fitur yang kursi belakang yang bisa diliput sampai ke dalam itu. Jadi dia bisa rata. Nyatu sampai baris tengah. Jadi kayak tadi yang bisa dimasukin sepeda segala macem. Giginya enam kayaknya ya. Jadi saya rasa itu agak unik. Baru kan. Jadi mungkin itu bagus. Tapi gak tau yang lain cuma liat sekilas doang. Terus kompartmennya juga ada dua. Jadi mungkin banyak. Tapi kayaknya empuk ya kayaknya. Tapi gak tau. Mungkin lebih menarik ini ya. Lebih menarik ini. Ya karena mungkin kalau orang-orang sini kan kalau ada produk baru. Otomatis booming. Seperti itu. Pasti beda selera. Pasti beda penilaian lah ya. Cuman kayaknya ini tampilannya khas Jepang banget. Kalau Frit lebih general lah. Lebih umum lah tampilannya. Kayaknya sih perasaan saya. Kalau Toyota. Tachiricas Toyota kayaknya lebih empuk dia. Karena biasanya Toyota lebih empuk Honda itu kan. Fairnya kaku. Mungkin kayak Jiraya ya. Kalau pernah nonton Naruto. Matanya itu kayak. Kayak air mata gitu lah. Gak suka di ini aja dashboardnya aja. Banyak laku-laku. Saya belum tau performanya gimana. Karena ini kan baru unit display. Tapi yang jelas dashboardnya aneh. Kayaknya setirnya di bawah banget. Tapi dashboardnya sampe disini gitu. Itu design depannya aneh banget. Kayak mobil alien. Malayan sih boleh. Buat tanah kapi. Buat tanah muda ya. Beliau katanya kan ada. Turbonya sekarang ya. Menarik ya gitu ya. Kita jadi kayaknya. Antusias gitu. Wah pengen nih. Pengen nyoba gitu. Kalau saya sih dari. Karena dia modelnya udah berubah. Modelnya. Model belakangnya udah berubah. Terus dari sisi. Ya sisi engine nya dia juga udah berubah ya. Jadi. Saya sih. Lebih interesnya kesana. Oke. Cuma saya belum start mesinnya. Posisi duduknya enak. Ergonobis. Saya di belakang juga oke. Bangkunya cukup gak terlalu lembut. Gak terlalu keras. Ya agak pendek. Dibanding sedan. Kayaknya yang CVK Lama lebih tinggi dikit gitu ya. Interiornya kalau misalnya kita bisa usul ya. Interiornya lebih multifungsi lagi lah. Karena masih terlihat sederhana. Belum kelihatan. Karena belum coba mesinnya. Busi coba dulu. Terbua ada lagnya apa enggak. Kalau boleh kosongin sebentar saya coba muter. Mini tuh bentuknya itu udah abadi. Dari pertama sampai sekarang itu udah bagus terus. Dan bentuknya itu-itu aja. Ya itu yang buat orang lebih tertarik sama mini sih sebenarnya. Gitu sih. Pertama dari kabinnya memang lebih longgar sih. Daripada yang tiga pintu ya. Ketika kita kursinya kita aring ke belakang tuh lag roomnya longgar banget di depan. Terus tetap enggak ninggalin unsur klasiknya yang ada di tengah itu tetap bagus sih. Desainnya futuristik menurut saya. Sekali lihat pintu belakangnya kebuka. Saya langsung tertarik sama pintu belakangnya ya terutama ya. Beda dari mobil yang lain. Sunroof ya. Enak banget tuh kalau ada sunroof. Agak kelihatan sempit kalau kelihatan atas gitu kan. Kacanya depannya ini masih sempit banget sih. Kayaknya dari segi ini ya. Display interior depannya ya. Dashboardnya itu masih sama. Semua tipe sama. Harusnya dibedain ya. Lapan-lapan ini kan dari sejarahnya secara historis dia itu penerus Toyota Supra ya. Nah terus abis itu kalau dari segi mesin dia ada peningkatan sih. Soalnya dia udah pake Venti Turbo. Sama kayak punyanya Subaru. Nah dia masih Toyota produk. Tapi resmi mesinnya udah sama kayak Subaru gitu. Jadi secara nggak langsung Toyota 86 ini upgrade-annya Toyota Supra dah kayak gitu. Terus abis itu dari sisi desain saya suka banget turistik. Dia tipenya persis banget kayak BMW Coop Series. Sebelumnya sih lebih ke modelnya. Modelnya sport kan. Sport. Sport. Keren pintunya keren. Bisa jendelanya naik sendiri kalau ditutup. Naik sendiri. Jujur sebenernya tanggung. Ya soalnya kan apa namanya Toyota ini produk Super Car-nya kan cuma satu doang. Yaitu Toyota 86 doang. Semestinya dia bisa upgrade lebih lagi. Buat bersaing sama mobil-mobil kayak Eropa. Pendek banget ini mobilnya. Pendek banget. Pendek banget. Saya duduknya sampe kayak jongok gitu. Menara mobil sportnya. Terima kasih. Terima kasih.